Intro Sebanyak 51 anak yatim piyatuh berbuka puasa bersama sekaligus menerima santunan dari komunitas Vespa Kebumen di area Hotel Meotel Kebumen Sabtu 18 Mei 2019 Santunan yang dikemas dalam event Ngabuburait Komunitas Vespa ini sebagai bentuk kepedulian dan cinta kasih para anggota komunitas Vespa Kebumen untuk berbagi rezeki dan membahagiakan anak yatim piyatuh di bulan suci Ramadan Kegiatan ini dimulai dengan konvoy yang diikuti oleh ratusan komunitas Vespa Kebumen yang sekaligus mengajak anak yatim piyatuh Dengan mengambil rute dimulai dari pendopor rumah dinas Bupati Kebumen dilanjutkan mengelilingi kota Kebumen dan berakhir di halaman Hotel Meotel Kebumen Konvoy ini menjadi tontonan yang menarik bagi warga sekitar di mana masyarakat disuguhkan dengan berbagai macam jenis Vespa mulai dari Vespa klasik hingga modern Setelah sampai di hotel, kegiatan dilanjutkan dengan games bersama anggota komunitas dan anak yatim piyatuh selain itu juga diselingi hiburan musik yang dibawakan oleh anak-anak muda dari anggota komunitas Menjelang berbuka, kegiatan diisi tausia yang disampaikan oleh Kiai Tobiyi dan dilanjutkan dengan buka bersama serta penyerahan santunan berupa uang dan peralatan sholat kepada anak yatim piyatuh Kegiatan pemberian santunan ini merupakan kali kedua yang dilakukan oleh komunitas Vespa Kebumen Tahun sebelumnya, pemberian santunan dilaksanakan di salah satu panti asuhan di wilayah penjagoan dan tahun ini di area Hotel Meotel Kebumen Hadir dalam acara ini Kabak Perekonomian Seda Kebumen Sri Mulyani mewakili Bupati Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Kabak Perekonomian Bupati berharap keberadaan komunitas Vespa tidak hanya sekedar hobi namun juga dapat mendukung perekonomian dan kepariwisataan di Kebumen Salah satunya dengan mempromosikan objek wisata yang ada di Kebumen kepada komunitas Vespa Salah satu panitia penyelenggara kegiatan menyampaikan acara yang mengambil tema saatnya hobi sebagai ajang berbagi ini terselenggara atas kerjasama antara komunitas Vespa Kebumen dengan Hotel Meotel Kebumen serta didukung di spora wisata Kebumen Rencananya kegiatan ini akan dijadikan agenda rutin tiap tahunnya di bulan Ramadan Hal ini dilandasi karena kita ingin berbagi rasanya berbahagia bersama anak yatim untuk mengendari Vespa terutamanya berbagi santunan untuk kebutuhan sedikit mungkin jangan tidak dari normalnya tapi dari niat baik kita untuk berbagi kepada anak yatim Semoga kedepannya kita senantiasa rutin bahkan mungkin tidak harus menunggu momen bulan puasa bisa juga untuk kegiatan agenda rutin di agenda selanjutnya Dari Kebumen, tim Liputan Ratih TV memberitakan